Salam Satunya Li, Wani Halo Dulur Bonek Bonita, dimanapun kalian berada Senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai anda semua Dalam Persebaya Update Sebelum kalian tonton video ini Pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya Terima kasih Oke, kita langsung saja Persebaya Update Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022 Respon Aji Santoso soal rumor Persis Solo akan bajak Taisei Marukawa dari Persebaya Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberikan komentar mengenai rumor soal satu diantara legion asingnya dibajak oleh Persis Solo Pemain baju hijau asal Jepang, Taisei Marukawa memang mengundang dekat kagum penikmat BRI Liga 1 2021 Khususnya untuk bonek, khususnya untuk bonek dan bonita Dan beberapa hari terakhir dikabarkan tengah mengincar sejumlah mengincar sejumlah nama legion asing Satu diantaranya menyeret nama Taisei Marukawa Kontrak pemain 25 tahun ini sejatinya bertahan bersama baju hijau hingga Mei tahun 2022 Berdasarkan transfer mark Rumor Laskar Sam bernyawa yang ingin membajak Taisei dari Persebaya pun sampai ke telinga Aji Santoso Aji Santoso sembari tertawa menanggapi adanya kabar tersebut Dia meminta anak asuhnya untuk tetap fokus ke kompetisi Mengingat baju hijau dalam trek apik dalam perburuan gelar juara BRI Liga 1 2021 Hehehe, saya cuma berpesan kepada mereka semua untuk profesional sepanjang masih terikat kontrak dan belum habis Jadi harus fokus di tim tersebut, ujar Aji Santoso kepada Mimin Menurut pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini Wajar jika amunisi Persebaya banyak menjadi favorit incaran tim-tim di Indonesia Sejauh ini, semua pemain Persebaya menunjukkan permainan gemilang Kalau banyak yang dikejar-kejar itu wajar karena mereka menjadi bintang di Liga Indonesia ini, ucapnya Aji Santoso pun tak ingin ambil pusing atas banyaknya minat tim pesaing kepada pemainnya Dia justru mengaku bangga lantaran sebagai pelatih berhasil memaksimalkan kemampuan para amunisinya Ini juga kebahagiaan saya berarti saya sukses memaksimalkan kemampuan mereka, kata Aji Sepertinya musim depan sudah banyak yang inden ke pemain-pemain asing Persebaya, hehehe, tuturnya Sebagaimana yang diketahui, baju hijau menunjukkan tren performa yang menawan Tercatat dalam 13 pertandingan BRI Liga 1, klub kesayangan bonek ini belum pernah tersentuh kekalahan Baju hijau saat ini menduduki tangga ketiga klasemen BRI Liga 1 2021 dengan torehan 39 poin Klub asal kota pahlawan ini hanya berjarak satu angka saja dari pemuncak klasemen, Arema FC Oke dulur, demikian Persebaya update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini Semoga bermanfaat Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali